Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua Semoga anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Tidak kurang suatu apapun Kembali saya Muhammad A.R. menemui anda di kanal arah 9 Dan edisi kali ini saya berusaha untuk mewakili dari suara masyarakat Baik itu di media sosial secara langsung Juga komentar-komentar di kolom komentar kanal arah 9 Dan yakni tidak sedikit yang mempertanyakan langkah dari NU secara organisasi Atau lebih tepatnya malah langsung kepada PBNU Terkait dengan pengaburan sejarah Nahdlatul Ulama Yang terjadi secara terus-menerus Bahkan terkesan, tersistem, dan terstruktur Apalagi jika melihat dari beberapa video yang kami miliki Menunjukkan tersistem dengan rapi Karena bahasanya nyaris sama Hanya redaksinya sedikit berbeda Dalam hal ini, ini mohon maaf kepada para Kiai semua Ini saya hanya menyampaikan suara hati barangkali ya Kenapa? Karena ketika terjadi diskursus nasab Ba'anlawi atau para habaib Respon dari Kiai-Kiai NU cukup lumayan Walaupun mungkin dari respon-respon yang muncul itu sifatnya pribadi Tidak atas nama PBNU Kecuali mungkin yang atas nama NU secara organisasi itu BCNU Kendal ya Dalam sebuah halako yang pernah kami ulas di sini sekilas Nah Kita coba lihat umpamanya Kiai Haji Yahya Khalil Setakuf sebagai Ketua Umum PBNU Walaupun saya berkhusus di Tuhan beliau ingin mencari jalan pengang sehingga ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak terjadi kegisuhan lah kasarnya Sehingga beliau menyampaikan hal itu Atau peristilahan KesDNA sebagai salah satu cara untuk mengetahui asal-usul bahkan kelindan nasab seseorang Itu awalnya kan kalau saya lihat itu dari Habib Rizik Sihab ya Dari juga jajaran pengurus besar Mahdetul Ulama Kei Haji Fahru Rozi Yang mungkin satu dua hari ini ya tulisannya menghangat Walaupun tampaknya beliau juga menyampaikan secara personal beliau sebagai seorang Kiai dan pengasuh Pondok Pesantren di Malang Jawa Timur Walaupun ada yang mengatakan atas nama PBNU Saya yakin beliau atas nama pribadi dan saya juga sudah membaca Dan dari apa yang disampaikan oleh beliau Sekilas juga ditanggap oleh G.H. Imaduddin dalam artikel terbarunya Dan secara tidak langsung G.H. Fahru Rozi malah dianggap ketinggalan kereta Saya baca juga nampaknya begitu ya Karena apa yang beliau ulas itu sudah selesai diulas lah Sebagian besar sudah selesai diulas Sekarang menurut saya yang tepat itu mencari titik temu yang sifatnya Subtansi padahal ikhwal kenapa G.H. Imaduddin mengeluarkan tesis itu Nah dibalik ini semua Saya lagi-lagi mewakili saudara-saudara yang resah ya Termasuk juga saya agak resah juga Kenapa hal seperti ini responnya cukup Walaupun mungkin tidak besar Sementara Pengaburan sejarah Nantotum Ulama terkesan didiamkan Terkesan ini ya Mungkin PBNU sudah melakukan langkah-langkah Tetapi kan tidak terlihat mungkin oleh sebagian Netizen atau masyarakat secara umum Sehingga dinilai bahwa PBNU terkesan mendiamkan Nah kembali lagi kepada nasab ya Yang ketiga tokoh tadi ini Nampaknya sekali lagi atas nama pribadi Tapi yang terkesan atas nama lembaga Atas nama Nantotum Ulama Itu yang disampaikan oleh G.H. Daniel Ryan Selaku Ketua Syuriah APJNU Gendal Jawa Tengah Yang sekilas sudah Pernah saya ulas disini terkait dengan Indikasi pengaburan sejarah malah yang disampaikan oleh beliau Yakni tentang Mbah Hashim Ash'ari Yang dikatakan mendiamkan Apa yang disampaikan oleh Hobi Kusman Terkait dengan fatwa Hobi Kusman Yang melarang orang untuk berjihad Dengan setting G.H. Jelgon Kalau bicara isinya dalam hal-hal itu Tanpa ingin menyelesaikan Atau mencari jalan tengah Niatannya sepertinya kesana Walaupun secara isi Secara subtansi Yang masih bias dan terkesan Membela kepada pihak Bang Alawi Dengan dalil-dalil yang disampaikan Dan dibumpui oleh Asumsi yang sangat besar Atau sifatnya lebih asumtif sih Menurut saya Ini mohon maaf kak ya Ini kan boleh lah Karena disampaikan di media Kami sebagai orang yang sering di media Boleh juga lah menilai kan Sampai ada beliau mengkhawatirkan ketika Apa? Membatalkan nasab ini Berimbas tidak baik kepada akidah Karena beberapa kitab Rujukan-rujukan yang kita pakai Bahkan guru-guru dari Sebagian guru-guru dari Apa? Kiai-Ka NU Juga dari Habaib Dari kalangan Bang Alawi Saya pikir tidak kesana ya Kita ikhtikot kita Ahlu Sunnah Dan tidak hanya mutlak Kepada guru-guru yang dari Bang Alawi kan Artinya ketika bicara Ikhtikot Ahlu Sunnah Walijamah tidak mutlak Kepada kelompok Bang Alawi Sebagai sebagian dari guru-guru Pendiri atau Kiai-Ka NU Karena Hampir semua Kiai NU kan Gurunya tidak hanya satu Baik Kembali lagi kepada Persoalan sejarah NU Setidaknya Yang pernah saya alami sendiri Sejak tahun 2000 Yang silam ya 2000 berapa itu Saya lupa Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi Saya sudah diminta oleh Seorang Kiai NU juga Untuk membuat sanggahan Atas sejarah NU Yang dibuat oleh Habib Lutfi bin Yahya Saya biasa memanggil Abah beliau ya Waktunya Waktu itu saya takut Awalnya siapa saya Tapi karena banyak dorongan Dan setelah saya baca Dalam website Kemudian Juga saya rembukan Saya pelajari dari beberapa bacaan Ternyata apa yang disampaikan oleh Abah Lutfi bin Yahya Ini menurut hemat saya Ada indikasi Mengaburkan sejarah Indikasi mengaburkan Awal-awal sejarah Berdirinya NU Saya seperti yang saya katakan Juga sempat ditelepon oleh Seseorang yang mengaku Dari Abah Lutfi Dan Tulisan itu saya muat Di NU Online Dan oleh NU Online NU Online adalah Ini yang pusat ya Adalah situs resmi berita Dari BBNU Saya tidak 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 di luaran Saya langsung bicara Menyanggah dari apa yang Sampaikan Abah Lutfi Terkait dengan Awal mula berdirinya NU Itu di NU Online Bukan di warung kopi Dan Setidaknya dari situ Kemudian dari sini Saya juga Di kanal orang lain Sebelum arah 9 ada Saya juga sudah diminta Untuk menanggapi Apa yang disampaikan oleh Habib Agil Yang juga pernah saya sampaikan Di sini Bahwa sebelum ada NU Dan Muhammadiyah Katanya sudah ada Organisasinya Para Habaib Yang dia sebut Rabi Tuhan Alawiyah Entah sebut Salah sebut Entah bagaimana Tapi yang pasti Dari semua rangkaian Ceramahnya Yang pernah saya ungkap Di sini Itu dia tidak kenal Dari Habib Agil ini Terus meneruskan muncul Terutama sangat menohok Apa yang disampaikan Oleh Bahar bin Semit Bagaimana mungkin Dikatakan bahwa Dalam konon asasinah Datul ulama itu Tercantum Meminta restu Atau mendapatkan restu Dari Habib-Habib Itu sangat keterlaluan Dan banyak lagi Kalau kita mau ulik Saya juga mendapatkan video lagi Tapi Saya pikir sudah lah Karena bahasanya hampir sama Minta restu Seperti juga yang kemarin Saya ulas Ketika saya mengambil Data dari Fakta kini Dari semua rangkaian-rangkaian Pengaburan Atau masih indikasi Pengaburan secara NU Menurut sahabat-sahabat kami Sebagian ya Tidak semua Termasuk yang ada di kolom komentar Kanal Aras 9 Terkesan BPNU Tidak menyampaikan Protes atau Apa Pelulusan secara langsung Melalui media Entah mungkin sudah Tapi kami tidak tahu Mungkin juga sahabat-sahabat Netizen juga tidak tahu Entahlah Maka melalui video ini Lagi-lagi dengan penuh Ketuaifan kami Penuh kefakiran kami Akan ilmu Memohonlah Agar berimbang Di dalam melihat Persoalan-persoalan yang ada Sementara sejarah NU sendiri Diperlakukan seperti itu Oleh sebagian Oknum habaib Termasuk juga Saya masih ingat ini Bang Faisal Asgaf Ketika berbicara Mbak Hasim Dengan bahasa Yang sangat kasar ya Itu saya pernah ulas dulu Ketika di kanal Teman saya Di sini juga pernah saya ulas Yang belakangan ini Pada tahun lalu Sempat dilaporkan oleh GP Ansor DKI Tapi urusannya Nampaknya bukan Kepada persoalan sejarah Lebih kepada pengkhinaan Terhadap Ketua Umum PBNU Walaupun sampai saat ini Pelaporan itu Bagaimana ujungnya Saya tidak tahu Ini sahabat-sahabat yakin Sahabat yakin Sahabat yakin Assalamualaikum Sedang di Mekah Anda ya Ketua GP Ansor DKI Bagaimana laporan Anda Terhadap Bang Faisal Om yakin Mudah-mudahan ada kelanjutannya Bukan apa Jangan sampai Nanti masyarakat Hanya menilai Itu dilaporkan Hanya untuk menyetop sementara Atau mengalihkan isu Karena waktu itu Bang Faisal sendiri mengatakan Itu hanya untuk pelaporan dirinya Hanya untuk mengalihkan isu Jangan sampai itu Menjadi kebenaran Atau dianggap kebenaran Gitu loh Sahabat yakin ya Dan ini mohon maaf Anda sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Saya ada di Di bagian level-level bawah Yang tidak terlalu penting Tetapi Saya insya Allah Jiwanya masih NU Sehingga Berharap sekali Hal-hal yang Sekiranya merusak sejarah Nahdlatul ulama Apalagi marwah Nahdlatul ulama Sebaiknya Memang segeralah Untuk diangkat ke permukaan Diberikan perurusan Maka sekali lagi Saya ulangi Dikesankan oleh Sebagian sahabat-sahabat kami Dan sebagian netizen Lebih membela Kepada persoalan Diskursus nasab ini Yang lebih mengarah Kepada Ba'alawinya Sementara Sejarah NU sendiri Yang sudah banyak dirusak Terkesan dibiamkan Ini mohon perhatiannya Dan sekali lagi Mohon maaf Yang sangat besar dari kami Hamba ta'if yang berusaha Untuk terus mencintai NU Dan berusaha terus Untuk menjaga Kemulian sejarahnya Saya masih berkeyakinan Sebagaimana teori yang ada Dan dari fakta-fakta Yang kami pelajari Pintu masuk awal Untuk menjajah sebuah bangsa Rusaklah keyakinan bangsa itu Terhadap Kehebatan dan lukurnya Serta rusak pula Sejarahnya Ini Kan bahaya Apabila terjadi Pada Nahdlatul ulama Demikian Sekali lagi Kami mohon maaf Kepada semuanya Jika ada salah-salah kata Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Meluhuskan hati kita semua Menuju ke depan Kepada titik yang Allah ridai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh